Untuk kategori pertama, apresiasi dengan kategori Influential in Positive Movement diberikan kepada Ibu Inayah Wahid. Pertama-tama terima kasih dreams.co.id dan Diadona, terima kasih banyak, terima kasih disini ada siapa saja, ada yang saya hormati Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid alias Simbo Kudewi. Ibu, terima kasih sudah hadir Ibu, jangan lupa nanti saya dianterin pulang, terus disini ada siapa lagi, ada Ibu Jales Vefa Jaya Mahe Pamodawa Dhani alias Mbak Dhani, rekan saya di KBR, ada Bli Komang, rekan saya di Greenpeace, ada siapa lagi, saya masih utang deadline sama Bli Komang jadi saya takut. Ada banyak banget perempuan luar biasa terutama, ada Pak Teten juga yang alhamdulillah sudah berhijab sekarang. Terima kasih juga pada Bapak Supir Bajai yang tadi sudah ngebut ngantar saya kesini supaya on time. Pertama saya cuma mau bilang bahwa saya ini adalah ras campuran, ras campuran dari percampuran antara pejuang demokrasi dengan pejuang pemberdayaan perempuan. Dan untuk waktu yang sangat lama, orang berpikir bahwa itu adalah dua hal yang berbeda, itu adalah dua isu yang berbeda. Tapi saya sangat percaya, tidak ada demokrasi tanpa kestaraan gender, itu jelas. Kalau hari ini kita bicara soal Indonesia emas, soal Indonesia membuat loncatan jauh, bonus demografi, tidak akan pernah bisa tercipta tanpa kestaraan gender, itu sudah pasti. Jadi kuncinya ada di kestaraan gender. Dan yang pasti, saya sebenarnya tidak layak dapat ini. Saya bukan Mbak Rasminah yang memperjuangkan batas usia kawin anak yang kemarin baru saja meninggal, Meshi Rest in Peace. Saya bukan Ibu Ira Sulistia yang berjuang keluar dari perkawinan penuh dengan kekerasan untuk menafkai anaknya. Saya bukan Amalia atau Sunia Ruhama yang harus berjuang untuk bisa mempertahankan identitas gendernya. Saya bukan Yusukinah atau Yuyuyu semua yang ada di kendeng yang harus berjuang untuk mempertahankan sawahnya. Saya bukan Mama Aleta Baun atau Mama-Mama lain yang merajut demi mempertahankan agar tanahnya tidak dilampas. Saya bahkan bukan, saya bukan Ibu Yuyun atau Ibu Veronica yang berjuang melawan negara hanya supaya anak-anaknya bisa tumbuh tanpa terkenal polusi udara. Saya cuma perempuan yang, apa ya sebutannya, privilege. Saya privilege banget. Saya lahir dari kedua orang tua saya yang memberi saya ekosistem yang baik untuk tumbuh. Mereka memberi saya ruang, memberi saya kepercayaan bahwa saya, saya enggak beda dengan yang laki-laki. Saya punya kesempatan yang sama, saya punya kemampuan yang juga sama. Saya bisa mengejar apapun yang saya mau. Saya punya otonomi atas tubuh saya, atas pikiran saya, atas mental saya. Tapi dari ayah saya, yang saya anggap super privilege tersebut, ayah saya buat saya adalah orang paling privilege di Indonesia, karena beliau adalah laki-laki, orang Jawa, berpendidikan tinggi, Muslim. Kalau buat saya itu laki-laki Jawa dan Muslim adalah trifecta privilege. Tapi kemudian Muslimnya bukan sembarang Muslim, tapi Muslim mayoritas berada di organisasi Muslim mayoritas terbesar di dunia. Dan bukan hanya bergabung saja, cuma jadi ketua cabang gitu. Enggak. Tapi beliau darah langsung dari pendiri organisasi tersebut. Dan ujung-ujungnya jadi presiden. Emang suka agak membagongkan ayah saya itu. Tapi dari ayah saya tersebut juga, saya belajar. Kalau seseorang memiliki privilege atas identitasnya, itu artinya ada identitas lain yang diturunkan privilege-nya, diturunkan haknya. Dan sudah tugas dari orang-orang yang berprivilege untuk menghilangkan ketimpangan tersebut. Jadi sekali lagi, penghargaan ini bukan buat saya. Saya bahkan bukan Ibu Sinta, Nurya, Abdurrahman Wahid yang menjadi mercusuar dari pemberdayaan perempuan di negara ini. Saya jauh dari mereka semua. Tapi saya tahu saya punya privilege. Dan hari ini saya semakin diingatkan untuk membuat privilege saya, buat kebaikan identitas-identitas lain yang tidak mendapatkan hak yang sama. Saya sungguh privilege. Saya tidak pernah mengalami yang namanya harus dipertanyakan, harus mengalami stigma dari orang tua saya. Minimal saya bahkan tidak pernah ditanyakan kenapa saya pulang telat. Suatu hari saya ketemu ayah saya di ruang tamu. Ayah saya kaget, saya cium tangannya. Ayah saya kaget, ini jam berapa? Saya bilang, ini jam 10 malam, Pak. Loh, kok kamu sudah di rumah? Terus saya bilang, enggak ini baru mau berangkat. Oh, pantasan. Saya tidak perlu mengalami seperti perempuan-perempuan lain. Dan saya sungguh beruntung. Untuk itu saya terima kasih banyak sekali lagi saya akan menggunakan. Jadi saya benar-benar ingin mengatakan bahwa ini bukan milik saya. Penghargaan ini bukan untuk saya. Penghargaan ini untuk semua perempuan lain yang melawan stigma, yang masih harus bergulat dengan otonomi tubuh mereka, dengan otonomi pikiran mereka dan juga mental mereka yang selalu digugat oleh masyarakat. Penghargaan ini adalah untuk orang-orang yang lahir sebagai perempuan dan harus menjalani perjuangan sebagai perempuan, ataupun orang-orang yang memilih untuk menjadi perempuan sepenuhnya meskipun ditentang oleh lingkungannya. Penghargaan ini untuk semua perempuan yang mengalami perjuangan sesungguhnya menjadi perempuan di Indonesia. Dan terutama penghargaan ini untuk ibu saya yang sudah membabat alas untuk para perempuan di Indonesia. Kalian ada, kalian didengar, terus bersuara. Penghargaan ini untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.